WANZEK Bokong malam di atas batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel saya PONQ STREET Ganti-ganti sejak ke raya Apa kabar datuk nyai Nenek mama alim ulama Semoga kita sehat bahagia Sebelum tuntas menonton video saya itu Lebih baiknya Like and share Di video saya hari Iko Saya akan membahas Mengenai pergerakan komunitas Yang ada di Desa Muara Jambi Bicara komunitas Ini pastinya akan bicara mengenai Satu kesatuan Satu kesatuan ide Untuk membangun sebuah perubahan Jadi kebetulan hari Iko Saya sudah janjian Dengan salah satu sosok pemuda Nah anak bujang loh Jambi Yang saya janjian di Desa Muara Jambi Saya bertemu beliau Dan ingin tahu Apa bentuk komunitas yang dia garap Yang ditunggu-tunggu sudah datang Kanti-kanti segera ayah Saya tidak sendirian Dan saya sudah bersama Isan Oh Isan 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 Singkat ya Isan Satu matahari itu Oh San Nah ini dia Ini Bung Isan Yang lebih terakhir itu Isan Barakbah Habis bukan Keayu bukan Apa kabar Bung Isan Baik Baik Sehat Sehat Ya begitulah Jambi bumi tidak sehat Oh kalau sehat Tepat bagi ini Bukan bagi ini Sehat Nah tadi kan saya pengen bercerita tentang komunitas Nah saya dengar-dengar dari beberapa searching yang saya coba searching Gokling Itu di Mora Jambi ada komunitas Ini pemuda-pemuda yang sekiranya itu sudah melampaui batas kita Yang setelah perubahan Nah Bung Isan coba ceritakan sedikit komunitas apa sih Kita itu nama komunitasnya itu pemuda peduli lingkungan Tapi ini lebih cenderung pada kampanye pelestarian lingkungan gitu ya Dari tahun berapa Bung Isai berdirinya itu Jadi kita itu berdiri Awal-awalnya itu sekitar 4 orang Ya tapi kita awal berdirinya itu udah di akhir tahun 2013 Oh tahun 2013 Jadi ya karena di akun youtube saya kok memakai bahasa bisa masuk Nah karena kita akan dosen Bisa masuk dosen bisa juga Sampai Sepikir membangun ini apa Ini pasti ada alasan Ada alasan Apa tidak dibangun komunitas itu Apa Kita lho Semacam pemuda pengangguran lah Jadi pemuda pengangguran Kalau bahasa saya itu lebih terinya non-job Non-job Non itu tidak Job itu kerja Jadi tidak kerja Easy gila yang muncul Nah terus Bergerak lah Kalau kita nengok sampahnya di sungai Oh sampah hanyut Iya Sampah hanyut Kalau mulai jam itu hanyut Berarti sampah dibuang Jadi Ya mulailah Kalau kita tengok sampah Kini kok Ya makin banyak Awal buang ke sungai Jadi awal itu Tidak ada semacam pendidikan lah Penting sungai Pentingnya sungai itu ya Iya Kurang memahami Baru muncul ide Untuk membentuk komunitas Pemuda penduli lingkungan Iya Oke Sampai Hari ini Lagi bangun sebuah program Program apa bro Jadi ya Program kita tuh Lebih fokus Kita ke sungai Jadi kita Semacam Sekolah Namanya Sekolah sungai Metode belajarnya seperti apa Nah Jadi Kita tuh Metodenya Semacam Mengubah Pola pikir anak-anak Tadi mulai dari Kita ada Dalam sebulan Empat kali pertemuan Empat kali pertemuan Iya Ini wilayahnya Yang dulu Sebelumnya Kita wilayah Di dalam Kawasan Cagabuda Cenimojami Ini tuh Kita menyebal Sampai ke kota Sampai Lebih luas lagi Lebih luas lagi Metodenya Seperti apa Di dalam Itunya Selama Empat kali Pertemuan Sebulan Tadi Itu ada Minggu pertama Itu Perkenalan dulu Siapa Sekolah sungai Jadi Lebih Sosialisasi Iya Kampanye Bukan Kampanye politik Bukan Ingat Berarti ada tema besarnya Kampanye apa Tema besarnya Sungai Batanghari Bukan tong sampah Raksasa Sungai Batanghari Bukan tong sampah Raksasa Sungai Batanghari Bukan tong sampah Raksasa Jadi Dalam artian Memberikan pendidikan Kepada peserta didik Menjaga sungai Itu lebih ringkasnya Apa yang dilakukan di sekolah Kita mulai Mengelola Sampah plastik Semacam botol Berarti memberikan Satu kreasi Ya Mengelola sampah plastik Meskipun botol Dijadikan apa Itu Untuk pot Pot bunga Tapi Biasanya kita siram Tanaman itu Untuk pot bunga Itu bahaya Antara penjual pot Sama buah Kalau saingin bahaya Lanjut Nah selain itu Terus ada kegiatan Nanam pohon Nanam pohon Go green Oh benten hijau Untuk desaku Nah itu Nanam pohon Berarti sudah berapa Wilayah Sekolah Sekolah yang sudah Kawan-kawan Masukkan Untuk memberikan Pengajaran Untuk berapa sekolah Itu wilayah mana saja Kalau di bagian Apa Desa Sekitar Desa Mora Jambi Wilayah Danau Danau Lamo Desa baru New Flex Teluk Jambu Tempat Batak Semingking luar Semingking dalam Ada Pokok lagi Sampai Taman Dengan Kota Oke Itu Jadi Menyap Untuk Menkampanyekan Sungai Batahari Itu Bukan Konsampai Pentingnya Sungai Nah Menurut Bung Ihsan Sendiri Pentingnya Sungai Itu Seperti Jadi Sungai Itu Pentingnya Semacam Kita Ikatan Dengan Mak Itu Sudah Bisa Dilepaskan Karena Sungai Itu Sebagian Dari Sumber Kehidupan Mempunyai Ikatan Yang Selang Dengan Seperti Orang Tua Seperti Orang Tua Sendiri Jadi Bisa Saling Mencintai Ya Dan Menurut Mung Ihsan Kondisi Sungai Batanghari Nah Apa Yang Terjadi Dengan Sungai Batanghari Jadi Sungai Batanghari Sudah Tercemar Dan Tidak Dapat Diminum Lagi Oh Hari ini Sangat Menyedih Oh my God Dan Langkah Apa Kedepannya Untuk Penyelamatan Sungai Batanghari Kita Mau Bikin Butuh Banyak Orang Kita Bikin Aksi Besaran Sejami Angan Oh Sejami Angan Kita Panaskan Aksi Untuk Menkempanyakan Sungai Batanghari Bukan Tonsar Mungkin Itu Pembahasan Perkenalan Singkat Sama Bung Ihsan Baraklah Dan Untuk Kelanjutannya Tonton Terus Di Channel Bord Jus Street Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh